Wali Kota Mojokerto Ika Puspita Sari kembali blusukan memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang membutuhkan Jumat kemarin. Dalam agenda Jumat Barokah kali ini, Ning Ita, Sapaan Akrab, Red, menyambangi dua perempuan lanjut usia, Lansia. yakni Juariah warga Kelurahan Pekayun 2058, Kecamatan Keranggan dan Utami warga lingkungan Balongrawe RT 4 RW 5, Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari. Juariah merupakan janda sebatang kara yang ditinggal meninggal suami dan anaknya. Wali kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini memberikan bantuan etalasi kaca dan bantuan tambahan modal usaha. Untuk Utami diberikan bantuan berupa alat bantu jalan, truk, lantaran tak bisa berjalan. Selain itu, juga diberikan kasur serta bantuan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Selain memberikan bantuan kedua langsia, orang nomor satu di lingkup pemerintah kota, Pemkot Mojokerto ini juga memberikan bantuan untuk Masjid Nurul Islah, Perumahan Magersari Indah. Orang nomor satu di lingkup pengkot Mojokerto ini memberikan bantuan produktif dalam bentuk peralatan laundry karpet masjid. Ada 101 masjid sekota Mojokerto dan Musola yang ingin-ingin mencuci karpet, sajadah, atau alat-alat sholat bisa menghubungi takmir masjid atau remaja masjid Nurul Islah. Diharapkan bantuan peralatan laundry karpet masjid tersebut ke depannya bisa menjadi salah satu modal produktifitas bagi remaja masjid di Masjid Nurul Islah tersebut. Salah satunya tadi langsia yang masih produktif, jadi masih punya usaha warung meskipun usianya sudah di atas 70 tahun, maka kita berikan bantuan produktif dalam bentuk modal usaha. Dan kita juga memberikan bantuan produktif kepada masjid yang ada di Magersari, namanya Masjid Nurul Islah. Jadi ada remaja masjid yang kita berikan bantuan dalam bentuk alat laundry untuk karpet masjid.